Intro Gagal bawa Sriwijaya FC melaju ke semifinal, Nil Maizar meminta maaf Gagal membawa tim Sriwijaya FC melaju ke babak semifinal Liga 2, pelatih Sriwijaya FC, Nil Maizar memohon maaf kepada masyarakat Sumatera Selatan. Pelatih kelahiran Payakumbuh 2 Januari 1970 itu menjelaskan tim asuhannya telah berjuang extra all out, namun menurutnya inilah takdir Sriwijaya FC harus finish di urutan ketiga babak 8 besar grup X. Mantan pelatih tim Nas Indonesia mengapresiasi seluruh anak asuhannya yang sudah bermain maksimal dan mendoakan agar selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertandingan Laga Pamungkas babak perempat final Sriwijaya FC bermain imbang dengan skor kacamata 0-0 menghadapi Rans Cilogon FC di Stadion Wibawa Mukti Cikarang pada Rabu 22 Desember 2021 malam. Sebab Laskar Wong Kito butuh kemenangan 2 gol untuk bisa lolos melaju ke babak semifinal Liga 2. Rans Cilogon FC menjadi juara grup X dengan 7 poin sekaligus memastikan diri melenggang ke babak semifinal. Sementara tiket semifinal lainnya dari grup X didapat Persi Solo dengan 6 poin setelah mengalahkan Persi Babalikpapan dengan skor 3-0 di Stadion Pakansari Bogor pada Rabu 22 Desember 2021 malam. Persi Solo yang kemudian mengantongi 6 poin menyandang runner-up grup X, sedangkan Persi Babalikpapan dari hasil 3 laga menelan kekalahan, beruntung dengan tanpa poin. Jalannya laga pemungkas babak perempat final Sriwijaya FC bermain imbang dengan skor kacamata 0-0. Kedua tim saling jual beli serangan, bertabur peluang yang nyaris menciptakan gol namun hingga wasit Ginanjar Rahman Latif meniupeluit akhirnya tak satu pun gol tercipta. Sriwijaya FC setidaknya beberapa kali lewat tendangan jarak jauh dilakukan Didi Hartono dari luar kontak penalti masih melebar di sisi gawang Kurniawan Kartika Aji. Begitu juga tendangan trio pemain anyar yakni Engelbert Sani, Sunawan Rusni, maupun yang dilancarkan Gulam Fatkur Rahman. Umpan-umpan yang disorurkan Didi Hartono juga masih belum mampu dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Laskar Wangkito. Sundulan Valentino Telaubun masih belum akurat di muka gawang. Sebaliknya, serangan Rans Jilogen FC beberapa kali peluang jujun-junaidi dari sayap kanan. Chandra Waskito yang kerap memberikan asis masih belum membuahkan hasil. Striker El Loco Christian Gonzalez pun sulit bergerak lantara mendapat kawalan ketat pemain Sriwijaya FC. Kepala pelatih Neil Maizhar kembali memasang kipur andalannya Muhammad Rizky Darmawan. Di lini belakang sebagai pelang pintunya ada Valentino Telaubun, Ikhwan Ciptadi, Obed Khoyeri. Di lini tengah ada tiga pemain yakni Didi Hartono, Gulam Fatkur Rahman, Muhammad Dur Iskandar, Rio Hardiawan, dan Suandi. Sedangkan di lini depan ada Engelbert Sani dan Sunawan Rusni. Kepala pelatih Rahmat Darmawan masih mempercayakan posisi keeper kepada Kurniawan Kartika Aji. Kemudian di lini belakang ada Alvin Ismail Tua Salomuni, Hamka Hamzah, Kurniawan Karman, Muhammad Hamdan Zamzami, Sadam Haytenang. Pada waktu bersamaan, Persi Solo mengalahkan Persi Bebalikpapan dengan skor 3-0 di Stadion Pakansari Bogor pada Rabu 22 Desember 2021 pukul 21.00.